Halo teman-teman, bertemu lagi dengan gue Ilhamah Sonirin di channel Rock Bottom Indonesia Gaming Channel Kali ini Rock Bottom Indonesia akan memberikan hal yang berbeda, yaitu hal-hal mengenai JGT48 Yang versi JGT48 mari merapat dan pembahasannya kali ini adalah tentang 10 member JGT48 Termanis versi Rock Bottom Indonesia Kesepuluh member ini dipilih bukan berdasarkan kepopulerannya di JGT48 Bukan siapa yang fansnya paling banyak, ataupun yang sering masuk senbatso di single JGT48 Tapi yang wajahnya dilihat dari kondisi apapun tetap manis dilihat menurut Rock Bottom Indonesia Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai habis supaya kalian bisa tahu kesepuluh member Termanis JGT48 Siapa tahu osi kalian masuk ke daftar member Termanis Gue ingatkan ya guys, ini 10 member Termanis, bukan tercantik Supaya tidak terjadi kesalahpahaman, oke? Sebelum gue lanjutkan pembahasannya, silahkan kalian klik dulu tombol subscribe yang berwarna merah di bawah Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang fancy JGT48 Inilah ke 10 member tersebut Bagaikan angin yang akan selalu mengembuskan kecerahan pada hari-harimu Halo, aku Anin Darah kelahiran Palembang 5 Januari 1999 ini merupakan member yang dinobatkan sebagai member generasi ketiga tergendut Tidak gendut-gendut banget, tapi karena pipinya yang cabai dan tangan berbobot 30 kg menurut member lainnya Ia sendiri bangga dengan gendutnya, karena menurut dia gendut itu bahagia Sehingga tidak heran kalau dia dipanggil oleh member lain Anindut Anindut merupakan member yang suka jajan Member terlucu generasi ketiga ini mengaku bahwa untuk menjadi seorang idola yang baik itu tidak harus sesempurna yang diinginkan penggemar Member yang menjadi inspirasi Anindut kesayanganku panggilan akrab fans Anin ialah Sanju Atau Sania Junianata Menurut Anindut, Sania merupakan sosok yang kuat Karena sekarang ia bisa menjadi kapten tim J Member tim K3 ini juga memiliki sifat lucu Sehingga juga tak heran kalau dia jadi OC kedua gue setelah Sinka Namaku Della Delilah Aku selalu terlihat dengan sejuta senyumanku yang manis Mungkin inilah member yang mempunyai wajah sangat khas oriental Tak heran kalau dia memiliki wajah yang manis Member generasi kedua ini memiliki seorang adik perempuan bernama Debbie Sinka Della gemar sekali bermain video game dan berenang Salah satu hal yang mungkin tidak akan pernah Della lupakan adalah saat dia mentwet di Twitter tentang Arti Tutwuri Handayani yang ternyata artinya salah Teman akrab saktia dan Cecil ini dianggap mirip dengan Tomomi Itano Pemantan member AKP48 Seringkali ia dipanggil Tomo Chin Ternyata Della memiliki hormon androgen yang memperlebih Hal ini mengakibatkan Della memiliki kumis tipis Member tim J ini lebih menyukai film bergenre horror daripada film bergenre romantis Pemimpi kecil yang ingin menjadi besar Hai, aku Yuri Yuri merupakan salah satu generasi keempat bersamaan Sri Lintang yang menjadi member tim J Yuri lahir di Bandung 10 Juli tahun 2000 Yuri mengaku dirinya mirip dengan Nina mantan member JGT48 Saat menjadi member train JGT48 Yuri melatih dan via mendapatkan mentor langsung dari kinal kapten tim K3 saat itu Teman dekat Yuri ialah Lintang Yuri merupakan member yang sangat memperhatikan feeds Instagramnya Yuri mengaku sangat suka bernyanyi Entah itu di depan TV atau di depan kaca Sebab itu Yuri dimasukkan oleh mamonya les bernyanyi Banyak orang yang bilang kalau Yuri itu centil Namun bagi Yuri centil itu wajar bagi seorang wanita Karena ia ingin menampilkan yang terbaik setiap hari-harinya Yuri ternyata tidak menyukai coklat yang justru banyak sekali orang yang suka coklat Alasannya karena menurut Yuri coklat itu memiliki rasa pahit Aku si mungil yang limited edition dan selalu tersenyum Aku cindy Yuvia, panggil aku Yuppie Mungkin inilah member generasi kedua tersukses Bagaimana tidak, Yuppie hampir selalu masuk senbatso di setiap single JGT48 Tentu saja kecuali River dan Loftrip Yuppie mungkin juga penyaing Bunda Naomi dalam urusan fans terbanyak member generasi kedua Yuppie merupakan member tim K3 yang paling unik Tubuhnya yang mungil dan memiliki ciri haspon yang tidak pernah hilang semenjak bergabung di JGT48 Menjadi daya tarik tersendiri Sifatnya priyang menjadikan Yuppie sangat disenangi dengan member maupun fans Yuppie menjadi center tim K3 Seperti Nabilah yang menjadi center tim J Dan Zara yang menjadi center tim T Hal yang mungkin akan membuat fans Yuppie bangga ialah Ternyata Yuppie pernah mengikuti olipiade, sains, dan matematika Yuppie juga sering disandingkan dengan Cindy Gula, mantan member JGT48 Selalu berusaha dengan 200% kekuatanku Panggil aku Zara Member generasi 5 ini langsung mendapatkan push dari JOT atau JGT48 ke Operation Team Sehingga ia langsung mendapatkan posisi istimewa Walaupun Zara baru saja bergabung dengan JGT48 Zara kini menjadi center tim T Hal ini menyebabkan murahkatnya popularitas Zara dibandingkan dengan member generasi 5 JGT48 Sehingga Zara memiliki lebih banyak fans dan mampu menyaingi member JGT48 generasi sebelumnya Namun hal ini juga menyebabkan sedikitnya yang tidak menyukai posisi Zara Ditambah Zara yang merupakan member JGT48 termuda kedua Setelah Yves membuat banyak pihak yang mengatakan bahwa Zara belum pantas mendapatkan posisinya sekarang Namun Zara tidak pernah menunjukkan kesadihannya Justru ia selalu menampilkan 200% semangatnya di depan fans Zara juga memiliki kakak yang juga merupakan member JGT48 yaitu Kyla Meskipun mataku sayu, aku akan selalu menghiburmu Aku Ayana, si Hopi tidur ini merupakan salah satu member generasi pertama yang masih bertahan Achen panggilan akrabnya lahir di Osaka, Jepang tanggal 3 Juni 1997 Dan besar di Jepang Sampai akhirnya ia kembali ke Indonesia dan bergabung dengan JGT48 sebagai generasi pertama Achen cukup pasif berbahasa Jepang Karena itu pula ia cukup dekat dengan Chikarina dan Haruka yang merupakan orang Jepang Keunikan Achen ialah ia sering tippo jika mengetik tweet di Twitter ataupun G+, Sehingga ia dijuluki Miss Tippo Achen juga mudah sekali tidur, dimana saja Sehingga dia dijuluki Sleepy Head Bahkan pernah Achen hampir menabrak tembok stage sehabis teater karena mengantuk Achen merupakan keturunan Jepang dan Arab Itulah sebabnya wajahnya lebih ke Arab Namun ia tidak bisa bahasa Arab Penyebab Achen pindah ke Indonesia ialah karena ayahnya yang kerja sendirian di Indonesia Halo, aku Shinka Walaupun aku pendiam, tapi aku selalu mewarnai harimu Ini dia Osi gua, member generasi kedua paling lucu dan mengemaskan menurut gua Adik dari Bunda Naomi, ini mungkin merupakan member yang karirnya turun leg di JGT48 Awal-awal karirnya JGT48 sampai tahun-awal tahun 2016 Duduk panggilan akrab Shinka tidak setermerlang kakaknya Bunda Naomi Saat Naomi sudah muntah-muntah menjadi Senbatsu Shinka masih kurang mampu menunjukkan tajinya Namun pada tahun 2016, karirnya JGT48 melejut Pada Sosenkyo single JGT48 ke-13 Shinka berhasil menempat di posisi 17 Sehingga ia menjadi center undergirls Setelah itu, dengan mengejutkan Shinka berhasil menjuarai kompetisi Janken pertama JGT48 Yang artinya Shinka menjadi center single JGT48 ke-14 yaitu Love Trip Namun kini Duduk tidak masuk undergirls maupun Senbatsu Walaupun begitu, kini popularitas Duduk mampu menyayangi kakaknya Bunda Percaya diri untuk merahmi mimpiku Semangatku tidak akan pudar Namaku Angel Yoroshiku Member 4 for Gulali ini merupakan member yang cukup hebat dalam berbahasa Inggris Angel pernah juara speaks contest dan storytelling Angel juga pernah masuk koren poskota bersama teman-temannya sebagai murid yang mengungkir prestasi Angel merupakan member yang ceria dan pantang menyerah Ia bergabung dengan JGT48 saat masih berumur 13 tahun Jadi masih imut-imut Namun kini sudah berumur 16 tahun namun masih manis Buktinya Angel masuk peringkat ketiga member JGT48 termanis Angel sangat menyukai hewan terutama kucing Bersama Fanny, Duduk, dan Achan Angel menjadi member subunit JGT48 for Gulali Angel ternyata hobi baca komik Hal unik lain yaitu Angel suka nangis kalau orang tuanya berjanji tapi tidak ditepati Suka pantai, suka dori, dan suka menari Nama aku Violet Oke guys kita sudah sampai di runner-up member JGT48 termanis Violet atau Vio merupakan member generasi K5 Gadis berusia 15 tahun ini ternyata pernah mengikuti audisi Teen Bell pada tahun 2014 Namun ia gagal Namun kini Vio telah ditiriman untuk bergabung dengan JGT48 Awal kemunculan Vio yaitu ketika JGT48 meluncurkan single ke-13 Hanya lihat ke depan dimana menjadi sender adalah Veranda Dalam musik video tersebut ditampilkan sesosok-sosok gadis yang menjadi sosok Veranda kecil Saat sedang mengikuti sebuah audisi Ternyata sosok gadis tersebut adalah Vio Awalnya banyak yang mengira kalau dia adalah saudara dari Veranda Dikarenakan kemerdekaan mereka berdua Namun setelah ditelusuri dia adalah kandidat member train JGT48 Vio juga dituluki Veranda kecil Aku ingin membuat lukisan perjalanan yang indah bersama kalian Aku Yves Inilah member JGT48 termanis menurutku Yves lah member JGT48 termudah Yves lahir 17 Oktober tahun 2003 Sehingga sekarang Yves masih berusia 13 tahun Yves merupakan member JGT48 generasi kelima Yves ternyata memiliki hobi bermain basket Yves juga mengaku ia ahli menembak bola kering basket atau shooting Yves memiliki cita-cita menjadi desainer Yang membuat manis Yves yaitu matanya yang terlihat bulat Meskipun Yves merupakan member JGT48 termuda Yves mengaku bisa beradaptasi dengan member JGT48 lainnya Ia pun cukup dekat dengan Melodya merupakan member JGT48 tertua Ya guys itulah ke 10 member yang telah Rock Bottom Indonesia pilih Hayo siapa yang OC nya masuk ke daftar 10 member disini Mungkin video ini akan menjadi kontroversi bagi mereka yang OC nya gak masuk ke daftar 10 member termanis disini Mungkin banyak yang ngeran kok Teh Melody, Sanju, atau anak Kang Bajai Nabila Sanisi pembuat zaman baru Wida dari Veranda Ataupun Buddha Nomi kok tidak masuk Sudah gue katakan Ini 10 member JGT48 termanis Bukan tercantik Karena bagi gue cantik belum tentu manis Tapi manis sudah pasti cantik Ingin sekali gue memasukkan V atau Jessica Veranda Masuk ke daftar 10 member termanis Tapi sayangnya dia sudah lulus duluan Harusnya gue kasih tau dia Jangan lulus-lulus sebelum gue buat video ini Terus kenapa Nabila gak masuk Dia di peringkat 11 guys Kalau Sunny di peringkat 12 Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Jangan klik dulu Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax